Golkar buka suara soal Deddy Mulyadi pindah ke Gerindra. Ketua Pemenangan Pemilu Ilayah Jawa 1 DPP Partai Golkar, M.K. Iswara, mengatakan, Deddy Mulyadi telah mengirimkan surat pengunduran diri sejak 10 Mei lalu. Surat pengunduran diri itu berisi pengunduran diri sebagai anggota Partai Golkar, dan sebagai anggota DPR RI. Surat pengunduran diri itu, kata dia, harus ditanda tangani ketum Golkar Air Langga Hartarto. Hingga kini, Iswara menyebut, masih ada upaya mempertemukan Air Langga dengan Deddy Mulyadi, karena belum diteken ketua umum Golkar. Saat ini pengunduran Deddy belum disetujui. Karenanya, Deddy masih terdaftar sebagai caleg Golkar Dapil Purwakarta, Karawang dan Bekasi, ia mengakui. Kepindahan Deddy ke Gerindra merugikan Golkar. Pasalnya, Deddy adalah peraih suara terbesar pada pemilu 2019 dengan perolehan suara sekitar 205 ribu suara, dengan hilangnya Deddy Mulyadi dari Golkar. Partai beringin itu harus mencari orang kompeten sebagai pengganti. Tidak cukup satu orang untuk mengganti Deddy, Iswara menilai, untuk mengganti posisi dengan perolehan suara yang besar. Kemungkinan dibutuhkan lebih dari satu orang untuk menambal kekurangan suara itu. Jujur kami katakan berat pak Deddy keluar dan penggantinya untuk mendapatkan suara sebesar itu mungkin tidak satu orang, harus ada dua orang, imbui suara. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!